Puluhan pendaftar haji di Kabupaten Pamekasan, Madura membatalkan pendaftarannya untuk berhaji. Pembatalan itu dilakukan bukan karena faktor kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, akan tetapi atas sebab lain seperti kesehatan dan usia. Kepala Kantor Kementerian Agama Pamekasan, Mawaddi, menyampaikan, sementara ini pasca ditetapkannya biaya perjalanan haji yang harus ditanggung jamaah sebesar Rp49,8 juta. Belum ada yang membatalkan dengan alasan biaya kenaikan tersebut. Namun, sejak tahun 2022, kurang lebih sebanyak 20 orang sudah membatalkan pendaftarannya untuk berhaji. Hal ini bukan karena faktor kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, akan tetapi disebabkan atas faktor lain seperti kesehatan dan usia. Menurut Mawaddi, biaya haji tahun 2023 naik atas kesepakatan antara kemenak RI dan DPR dengan berbagai macam pertimbangan. Penetapan itu merupakan penetapan terbaik dan sangat moderat. Nah, setelah ada berita kenaikan biaya haji ini, biaya ibadah haji ini, termasuk telah ditetapkan, sampai saat ini belum ada yang membatalkan. Belum ada yang membatalkan. Nah, sehingga kami yakin dan percaya bahwa masyarakat masih, kejendrungannya masih ingin tetap melaksanakan ibadah haji. Faktor yang ada, sehingga mereka melakukan membatalkan haji itu sakit, terus kemudian ada yang sudah sepuh, sehingga diperkirakan karena atiran panjang, itu diperkirakan sudah tidak mungkin lagi bisa berangkat, itu yang dibatalkan. Totalnya kira-kira satu tahun tidak banyak itu. Paling ada di angka 20 orang, begitu. Angka pastinya itu bervariasi setiap tahun. Jadi faktornya murni karena ya meninggal, terus kemudian mereka yang sudah sepuh, yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan antrihan ibadah haji. Kemenang Pemekasan menghimbau agar calon jamaah haji tetap bersabar dan menjaga kesehatan sekaligus istiqomah rajin beribadah.